Intro Persahabatan Soeharto dengan Taipan Tionghoa dan agen CIA Ditulis oleh Patrick Matanasi dari Tirto.id Selain Liem Sioe Leong, kolega Soeharto dari kalangan pengusaha Tionghoa adalah Liem Pou Hien Karena pernah bersekolah di Belanda, ia punya panggilan Yangce Liem Rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal Soeharto, tepatnya di Jalan Cendana 15 Ia diperkenalkan kepada Soeharto oleh seorang jenderal Menurut Richard Borsuk dan Nancy Cheng dalam buku Liem Sioe Leong dan Salim Group Pilar Bisnis Soeharto Kedekatan keduanya membuat Soeharto memberi nama Indonesia bagi Yangce Liem, yaitu Yanni Haryanto Tak hanya itu, pada tanggal 7 April 1968, seperti dicatat George Adichondro dalam buku Korupsi Kepresidenan Soeharto juga menandatangani surat kuasa kepada Yangce Liem untuk melakukan transaksi bisnis untuk dan atas nama pribadi Soeharto Tak heran jika Yangce Liem juga dekat dengan Mayor Jenderal Suryo Wirio Hadiputro Salah seorang asisten pribadi daripada Soeharto untuk urusan keuangan Suryo dan Yangce Liem merasa cocok karena sama-sama pernah merasakan sekolah pada zaman Hindia Belanda Dalam keseharian, Yangce lebih suka berbahasa Belanda ketimbang Tionghoa Yangce berasal dari keluarga pedagang Ayahnya, seperti dicatat Richard Borsuk dan Nancy Cheng adalah seorang penyalur sepeda motor Sementara Yangce berbisnis mesin Yangce Liem adalah orang pertama yang menyampaikan ide menggiling gandum di dalam negeri Namun ketika ada perintah untuk membangun pabrik penggilingan tepung gandum di Indonesia, namanya tidak pernah disebut Usaha Yangce yang lain adalah bisnis tebu dan bisnis perkayuan Di era Orde Baru, industri kayu lapis termasuk industri yang cukup ramai Yangce kemudian dikenal dengan kerajaan bisnisnya yang bernama Harita Group Kelompok bisnis ini, menurut catatan George Adichondro, pernah menguasai 10% saham pertambangan emas PT Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur Seperti Soeharto, hobi Yangce adalah berburu Hobinya ini membuat ia berkenalan dengan seorang pegawai kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pada era 1960-an, namanya Ken Bruce Cerane Cerane banyak disebut sebagai agen CIA, salah satunya oleh The Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa statusnya sebagai pegawai negeri Amerika Serikat hanya sebagai kedok Ia yang lahir pada 1935 di North Hornell itu adalah lulusan hubungan internasional Dartmouth Dalam Authorization for Fiscal Year 1973 for US Information Agency, ia mengaku pernah menjadi tentara Amerika Serikat dari tahun 1957-1959 Sebelum akhirnya bergabung dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 1960 Pertama kali aku ditempatkan di kedutaan besar Amerika Serikat adalah di Jakarta Tulisnya, Cerane pernah bekerja pada dinas luar negeri Amerika di Tanzania dan Ghana Pada 1967, ia keluar dari kedinasan luar negeri dan menjadi peneliti senior, serta menjadi asisten khusus untuk Senator George Murphy Pada Januari tahun 1969, ia bergabung dengan staf wakil presiden sebagai asisten urusan luar negeri Ia pertama kali tiba di Indonesia ketika Soekarno masih berkuasa, tepatnya menjelang peristiwa G30S 1965 Saat itu, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat tengah memburuk Menurut The Wall Street Journal, selama meniti karir dalam dunia intelijen dan bisnis, Cerane bersahabat dengan Presiden Soeharto Seorang koleganya menyebut, ia pernah menolong anak Soeharto untuk mendaftar ke sebuah colege di Virginia Yang kemungkinan adalah Bambang Trihatmojo Hubungan persahabatan dan bisnis ini kemudian membentuk segitiga yang harmonis, yakni antara Jan Celiem, Soeharto, dan Cerane The Wall Street Journal menyebut Jan Celiem sebagai orang yang ikut mendanai bisnis Cerane, khususnya di bidang perternakan Bisnis yang dijalankan oleh Cerane bukan satu dua perusahaan kecil, melainkan beberapa perusahaan besar Ia adalah pemimpin Cerane Group Ltd. di Washington, sebuah perusahaan konsultan dan investasi internasional sejak 1978 Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Rans Development and Management Inc. di Texas sejak 1980 Cerane juga memimpin beberapa perusahaan patungan real estate di Afrika, Spanyol, dan Selandia Baru Selain dengan Presiden Soeharto, Bruce Cerane juga berkawan dengan Presiden Amerika Ronald Reagen Ia bahkan sempat dicalonkan sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Namun pencalonannya itu kemudian hanya jadi wacana Ketika isu pengangkatannya menjadi Duta Besar ramai diperbincangkan, pres membongkar latar belakang Cerane yang terkait dengan bisnis penyediaan senjata api untuk pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara lain Ia, hidup Cerane memang tidak jauh dari senjata Pernah ikut wajib militer, dekat dengan pemimpin militer, dan akhirnya berbisnis dengan militer Salah satu pemimpin militer itu adalah Soeharto Terima kasih telah menonton!